Rileks dengan 100% lagu enak cuma di Delta FM Nah selamat sore semuanya, apakah selamat? Tapi biasanya di jam pertama kita ada di dapurnya Delta FM Ini kan tanggal 9 November ya? Iya, betul saya Dan lo tau gak beberapa hari lagi, tepatnya tanggal 12 November itu hari apa? Hari Kesehatan Nasional, betul ya? Kita sekarang membuat kubur ayam oatmeal Menggunakan semua bahan-bahan yang sehat ya Ini kita lagi menyiapkan kaldunya, Syahna Kaldunya ini untuk menyiapkan si oatmeal ini Nah, kenapa saya menggunakan ceker? Ceker itu mengandung kolagen yang tinggi Oh iya, betul Kolagen itu sehat buat tubuh kita Ya, itu untuk mengganti sel-sel tubuh yang sudah kulit Untuk yang regenerasi, untuk yang udah tua Untuk yang udah tua Yang udah tua Liatin aja gue terus ngomong-ngomong Tua gitu kan Dan tentu saja kalau misalnya Sobat Delta suka ceker Ya hayuk, silahkan Itu juga disuguhkan Tapi kalau gak suka ceker, cekernya angkat aja Yang penting kaldunya kita dapat Seperti gue bilang silahkan diangkat Jadi kita mau angkat aja Angkat ya Nah, supaya dia juga menjadi lebih berasa Ya, seperti biasa kan Andalan di makarena Ini adalah bubuk kaldu ayam non-MSG Dan ayamnya adalah ayam organik Ya, ini tidak ada MSG-nya Dan ini disiapkan dari ayam organik Ini kita tambahkan Supaya Berapa banyak nih? Secukupnya Kalau mau ditambahkan garam juga boleh Ini garam yang rendah Natrium Natrium Kaldu ya Kaldu ya Sedikit aja gula gak apa-apa ya Sedikit-sedikit aja Cukup cek Bicca ya, campur juga sedikit Dan oatmeal ini ada banyak sekali manfaat dan khasiatnya Ini bisa dimakan langsung kan ya Bari? Bisa aja sih gak apa-apa Nah, antara lain Bisa membantu untuk mencegah aneka penyakit kardiofaskular Ya, kayak misalnya penyempitan keburu darah Itu yang Jantung Bisa Bisa membantu untuk menurunkan kolesterol Betul Bisa membantu menurunkan tekanan darah tinggi Itu setuju Dan juga bisa membantu untuk membunuh sel sel kanker Jangan lupa untuk penderita diabetes, oatmeal juga cukup baik ya Bari? Betul Jujur tidak ada takaran yang pasti Silahkan kalau Kemudian Si kaldu nya Ini masukin satu-satu Kita tambahkan Eh, kaldu nya Oatmeal nya Kita tambahkan dengan kaldu Ya 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 Biar 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 Bukan Spinach Juga kayaknya kategori baby spinach Baby spinach Ini tidak usah dimasak ya, spinach nya Spinach itu Dia mengandung lutein yang tinggi Jadi itu bagus buat mata Yes Lutein Lutein Ada yang namanya lutein Kemudian juga bagus sebagai pencegah kanker Oke Labu Labu ini Yang dipakai Mengandung zat besi tinggi Ya Dan juga bagus untuk kekebalan tubuh Punyit itu mengandung zat yang anti-bakterial Oh iya bener Ya kan Punyit untuk anti-bakteri Untuk memakai alergi Kesehatan lambung Kesehatan lambung juga Oke Kacang kedelai nya ini dipanggang atau disangrai Jadi tidak digoreng Ya digoreng Goreng minyak Yes Ambil dua boleh ya Ambil dua boleh ya Ini adalah kerupuk di microwave 40 detik Oke So ini adalah Bubur ayam oatmeal Kang Asep ini adalah Generasi tahun 20an 20an Iya Jadi Kang Asep rasanya gue di Ya Kalau lidah orang gue akan beda Dia Substitul Ya 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 sub indo by broth3rmax